Sanksi yang diberikan oleh Uni Eropa, UUE, terkait kerjasama antara Teheran dan Moskow langsung memberikan dampak besar dalam industri penerbangan di Iran. Hal ini dikemukakan oleh Juru Bicara Organisasi Penerbangan Sipil Iran, Chao Jafar Yazarlou pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Akibat sanksi Uni Eropa, CIO resmi mengumumkan bahwa maskapai negeri mereka membatalkan semua penerbangan ke Eropa. Yazarlou mengatakan bahwa pembatalan ini terjadi setelah sanksi Eropa berlaku aktif pada Senin, tanggal 14 Oktober tahun 2024. Sanksi yang diberikan Eropa ini berlaku pada semua maskapai asal Iran yakni Saha Airlines, Iran Air, dan Mahan Air. Iran akan menghentikan penerbangan ke Eropa karena tidak lagi dapat menerima izin untuk mendarat di bandara Eropa. Selain itu, pembatalan semua penerbangan maskapai asal Iran ke Eropa dilakukan untuk mencegah gangguan lebih lanjut bagi penumpang. Yazarlou juga buka suara terkait nasib penumpang yang sudah terlanjur memesan tiket maskapai asal Iran untuk terbang ke Eropa. Ia menyatakan, pihak CIO akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memfasilitasi perjalanan penumpang tersebut ketujuan di Eropa di tengah sanksi yang ada. Fasilitasi tersebut termasuk pengalihan penerbangan menggunakan maskapai dari luar Iran untuk perjalanan ke Eropa. Seperti yang diketahui sebelumnya, pada awal pekan ini Uni Eropa memberlakukan sanksi terhadap Wakil Menteri Pertahanan Iran, anggota senior pasukan revolusi paramiliter, dan tiga maskapai asal Iran. Sanksi ini diberikan Uni Eropa karena dugaan pihak-pihak tersebut turut menyuplai drone, misil, dan peralatan lain kepada Rusia untuk digunakan dalam perang melawan Ukraina. Wakil Menhan Syed Hamseh Galandari adalah salah satu dari tujuh pejabat senior yang kini dilarang bepergian ke Eropa. Tak hanya larangan pergi ke Eropa, aset milik Galandari di benua biru juga turut dibekukan. Selain itu, tiga maskapai Iran yakni Iran Air, Mahan Air, dan Saha Airlines mengalami pembekuan aset. Ketiga maskapai tersebut telah menggunakan pesawatnya berulang kali untuk mengangkut kendaraan udara tak berawak buatan Iran dan teknologi terkait ke Rusia untuk kepentingan agresi terhadap Ukraina. Para Menteri Luar Negeri anggota Uni Eropa juga menyetujui sanksi tersebut dalam sebuah pertemuan di Luxembourg. Sebelumnya pada bulan Maret, Eropa juga telah memberikan peringatan keras kepada Iran. Terima kasih. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.